Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 1 Berjumpa kembali dengan Bu Resti Dalam youtube channel Guru SD Official Anak-anak sudah lama kita tidak bertemu bukan? Bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada Bu Resti selalu berharap kalian sehat Kali ini Bu Resti hadir kembali Untuk memberikan video Latihan soal penilaian akhir semester gasal Untuk kelas 1 pada tema 1 Yaitu diriku Nah anak-anak Sudahkah kalian siap untuk belajar hari ini? Jika belum Kalian harus semangat Kemudian menyiapkan alat tulis kalian Sebelum belajar Seperti biasanya Marilah kita berdoa Agar apa yang kita pelajari hari ini Membawa manfaat untuk kita Berdoa Dimulai Berdoa selesai Anak-anak Sebelum lanjut pada materi Jangan lupa kalian untuk subscribe Like, share, dan komen Serta nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video dari Bu Resti Oke Mari kita masuk pada soal kita Yang pertama Soal nomor 1 Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Meskipun berbeda Kita harus saling A. Membenci B. Menghargai Atau C. Menyinggung Ayo Yang mana jawaban yang benar? Bu Resti yakin Kalian pasti bisa mengerjakan soal ini Jawaban yang benar adalah Yang B Yaitu Menghargai Meskipun kita berbeda-beda Kita harus saling menghargai Satu dengan yang lain Lanjut pada soal nomor 2 Saat pergi ke sekolah atau bermain Hendaknya titik-titik-titik A. Mengucap selamat B. Tidak berbicara Atau C. Berpamitan dan mengucapkan salam Nah tentu kalian sering mempraktikan kegiatan ini di rumah Kira-kira apa ya jawaban yang benar? Ya benar sekali Jawaban yang benar adalah Yang C Yaitu Berpamitan dan mengucapkan salam Jadi anak-anak Saat kita hendak pergi Baik ke sekolah maupun bermain Kita hendaknya berpamitan dan mengucapkan salam Kepada kedua orang tua kita Soal nomor 3 Apabila sedang berbicara kepada guru Sebaiknya A. Sambil tertawa B. Sopan dan jelas C. Sambil berlari Nah mana ya jawaban yang benar? Benar sekali Jawaban yang benar adalah yang B Saat berbicara dengan guru Sebaiknya harus menggunakan bahasa yang sopan dan jelas Agar apa yang kita bicarakan dapat direspon baik oleh guru Soal nomor 4 Posisi tubuh yang tepat saat sedang membaca adalah A. Membungkuk B. Tegap C. Tidur Nah ayo yang mana ya? Ini pertanyaan yang sangat mudah Tentu kalian bisa menjawabnya Jawaban yang benar adalah yang B Yaitu tegap Anak-anak selama kita melakukan kegiatan membaca Posisi tubuh harus tegap Tidak boleh membungkuk ataupun membengkok Karena nanti bisa menyebabkan kelainan tulang Sehingga memposisikan tubuh dengan tegap Harus kalian lakukan saat kalian sedang melakukan kegiatan membaca Ataupun menulis Soal nomor 5 Saat sedang membaca buku Sebaiknya di tempat A. Gelap B. Redup Atau C. Terang Nah, Bu Resti yakin kalian bisa menjawab pertanyaan ini Karena pertanyaan ini sangatlah mudah Mana ya yang benar jawabannya? Ya, benar sekali Jawaban yang benar adalah C Yaitu terang Anak-anak saat kita sedang membaca buku Ataupun sedang menulis Hendaknya kita berada di tempat yang terang Atau di tempat yang pencahayaannya Bagus Agar kita bisa menjaga kesehatan mata kita Soal nomor 6 Susunlah huruf-huruf berikut menjadi sebuah kata Ada huruf A P N D I A Kira-kira akan menjadi kata apa ya? A. Pandai B. Danpai Atau C. Patnai Yang mana ayo? Ya, benar sekali Jawaban yang tepat adalah yang A Yaitu pandai Kita bisa menyusun huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata Yaitu kata pandai Soal nomor 7 Beni Diberi 5 kelereng oleh ibu Kemudian Diberi 4 kelereng lagi oleh ayah Berapakah jumlah kelereng Beni? A. 9 B. 8 Atau C. 7 Nah, mana ya? Kira-kira jawaban yang tepat Ini berkaitan dengan soal penjumlahan bilangan Jawaban yang tepat adalah yang A. Benar sekali Nah, setelah ini Bu Resti akan memberikan penjelasannya Pembahasan soal Ditambah 4 kelereng Ditambah 4 kelereng Sama dengan 9 butir kelereng Jadi, jumlah keseluruhan kelereng Ini adalah 9 butir kelereng Nah, tentu mudah bukan? Kalian pasti bisa mengerjakan soal penjumlahan semacam ini Soal nomor 8 Urutkanlah bilangan berikut ini Dari yang terbesar sampai yang terkecil Ada bilangan 9 6 8 5 Dan 7 Kira-kira yang mana ya urutannya? Ingat ya anak-anak Yang diminta dari soal adalah Mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai dengan bilangan terkecil Jawaban yang benar adalah yang B. Benar sekali Yaitu Diurutkan mulai bilangan 9 8 7 6 Dan 5 Mudah bukan? Tentu mudah Karena kalian adalah anak yang hebat Anak-anak Kita menuju soal nomor 9 Perbandingan yang tepat adalah Coba perhatikan gambar berikut ini Nah, dari gambar tersebut Perbandingan yang tepat adalah A. 6 A. 6 sama dengan 5 B. 6 kurang dari 5 Atau C 6 lebih dari 5 Mana ya yang benar? Ya, benar sekali Jawaban yang benar adalah yang C Yaitu 6 6 lebih dari 5 Soal nomor 10 Lagu 2 mata saya Diciptakan oleh A. Pak Joko B. Ibu Sud Atau C. Pak Kasur Nah, mana ya? Kalian kemarin sudah belajar dengan Bu Resti bukan? Menyanyikan lagu 2 mata saya Diciptakan oleh siapa ya? Apakah kalian masih ingat? Mana ya kira-kira jawaban yang benar? Ya, benar sekali Jawaban yang tepat adalah Yang C Yaitu Pak Kasur Lagu 2 mata saya Diciptakan oleh Pak Kasur Soal nomor 11 Warna suara adalah A. Persamaan suara B. Perbedaan suara Atau C. Kenampakan suara Kita juga sudah belajar materi ini bukan? Apakah kalian mengingatnya? Ya, benar sekali Jawaban yang benar adalah yang B. Yaitu Perbedaan suara Jadi, anak-anak Warna suara Adalah perbedaan suara Karena Masing-masing orang Memiliki Suara yang berbeda-beda Melanjutkan pada soal nomor 12 Saat sedang menyanyikan lagu bertema gembira Maka ekspresi wajah harus A. Sedih B. Murung Atau C. Bahagia Nah, ini juga merupakan pertanyaan yang mudah Mana ya, kira-kira jawabannya? Benar sekali Jawaban yang benar adalah yang C. Yaitu Bahagia Anak-anak saat kita sedang menyanyikan sebuah lagu Kita juga harus mengerti isi dari lagu tersebut Jika isinya bertemakan kegembiraan Maka kita harus menunjukkan ekspresi wajah yang gembira Sebaliknya Jika lagu tersebut Berisikan Tentang kesedihan Maka ekspresi wajah juga harus sedih Atau murung Seperti itu ya, anak-anak Mudah bukan? Pasti mudah Karena kalian adalah anak yang cerdas Selanjutnya adalah soal nomor 13 Cara menjaga kesehatan badan adalah dengan cara A. Makan secara berlebihan B. Berolahraga secara teratur Atau C. Banyak tidur Ini harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari Kira-kira yang mana ya jawaban yang benar? Ya, benar sekali Jawaban yang benar adalah yang B Yaitu Berolahraga secara teratur Anak-anak Kita harus berolahraga secara teratur Agar badan kita menjadi sehat Nah, selain berolahraga Kita juga harus makan makanan yang bergisi Dan istirahat dengan cukup Semuanya dilakukan Tidak boleh berlebihan Selanjutnya adalah soal nomor 14 Edo menggosok giginya setiap hari Kegiatan yang dilakukan Edo mencerminkan sikap menjaga kesehatan A. Gigi B. Mata Atau C. Telinga Yang mana ya kira-kira yang benar? Tentu sudah bisa menjawab, bukan? Benar sekali Jawaban yang benar adalah yang A. Yaitu gigi Menggosok gigi Menggosok gigi Nah, yang namanya menggosok gigi Tentu itu merupakan sikap untuk menjaga kesehatan gigi kita Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mata? Seperti tadi yang sudah Bures dijelaskan Cara menjaga kesehatan mata adalah Dengan cara membaca ataupun menulis di tempat yang terang Kemudian, telinga Bagaimana cara kita menjaga telinga agar tetap sehat? Ya, benar Kita harus sering membersihkan telinga kita Agar kesehatan telinga kita tetap terjaga Baiklah anak-anak Kita masuk pada soal kita yang terakhir Yaitu soal nomor 15 Kuku yang panjang dan hitam Sebaiknya A. Dibiarkan B. Direndam Atau C. Dibersihkan dan dipotong Tentu ini pertanyaan yang mudah ya Kalian juga pasti melakukan kegiatan ini di rumah Jadi, mana jawaban yang benar? Benar sekali Jawaban yang benar adalah yang C Yaitu dibersihkan dan dipotong Kuku-kuku yang sudah panjang dan hitam Sebaiknya kita bersihkan dan kita potong secara berkala Nah, itu harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan dari diri kita Apabila kuku kita panjang dan hitam Maka banyak sekali kuman-kuman yang menempel Dan bisa membuat tubuh kita menjadi sakit Begitu ya anak-anak? Mudah bukan? Nah, demikian yang bisa Buresti sampaikan hari ini Nanti kita akan berlatih soal pada tema-tema berikutnya Kisah Buresti sampaikan Semoga materi yang Buresti sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua Anak-anak, jangan lupa untuk selalu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh di rumah Persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester gasel ini Sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal Selama Buresti menyampaikan materi Apabila ada tutur kata Buresti yang kurang berkenan Buresti mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali anak-anak Sampai jumpa kembali anak-anak